Intro Intro Selamat pagi sudah hari Jumat Waktunya untuk relax sedikit ya Tapi yang paling penting adalah Di hari Jumat ini Selain relax kita harus hilangkan Semua rasa-rasa negatif Dalam hidup kita, dalam tubuh kita ya Harus happy karena besok adalah Sabtu dan Minggu Tapi untuk bersenang-senang Gak usah nunggu sampai Sabtu dan Minggu Karena ini ada sesuatu yang baru di net Yaitu netplay Oke Di netplay ini Kalian bisa berinteraksi langsung Dengan kami semua disini Mengikuti aktivitas seru lainnya Semakin kalian aktif chat dan vote Di netplay semakin besar kesempatan Untuk mendapatkan poin Untuk memenangkan hadiah voucher belanja Dan kejutan lainnya So silahkan langsung shake-shake Handphone kamu dan join aktiviti Di netplay sekarang Untuk yang mau bersenang-senang Jaga kondisi Karena cuaca lagi tidak bersahabat Kemarin di sekitar Jakarta Wilayah Jakarta dilanda hujan lebat Yang disertai angin kencang Bahkan di kawasan Semanggi Sampai bunderan HI Katanya ada fenomena hujan es Kemana ada yang ngalamin hujan es? Kalian lahuta? Penonton? Gak ada ya? Oke Jadi BMKG menjelaskan fenomena hujan es ini terjadi Karena fenomena transisi musim kemarau Ke musim hujan Atau sebaliknya Nah biasanya jika 1-3 hari berturut-turut Tidak ada hujan pada musim transisi itu Maka ada potensi hujan lebat Saat hujan pertama kali turun Diikuti angin kencang Sampai kemungkinan hujan es Banyak juga pohon yang tumbang Lihat Ini tanaman sampai tumbang Ini tanaman apa-apa sih? Ini bukan pohon Ini pohon kecil ya Tapi banyak banget pohon yang tumbang Dikarenakan hujan es dan angin yang cukup kencang Sejumlah pohon tumbang di jalan-jalan besar di ibu kota Banyak pohon yang menimpa mobil Ada yang menimpa halte Bahkan seorang pengendara motor Yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit juga Karena dia kena pohon yang tumbang juga Selain itu Perjalanan KRL beberapa tujuan juga terganggu Karena ada benda-benda asing Yang menimpa aliran listrik Atas KRL tersebut Jadi kita harus Aduh hati-hati ya Di Bandung katanya banjir Di Jakarta hujan deras Juga ada angin kencang Di Bandung juga terjadi Nah hal tersebut mengibatkan Sejumlah ruas jalan tergenang Dan menimbulkan kemacetan Meskipun genangan cepat suruh Setelah hujan berhenti Tapi masyarakat dihimbau Agar tetap waspada Terutama yang tinggal di sisi sungai Karena air Apa namanya Debit air di sejumlah sungai ini Terpantau masih tinggi Hingga tujuh hari ke depan Jadi Tolong hati-hati Sekarang saya akan membacakan juga Prakiraan cuaca Ya Untuk kalian yang mau berpergian Silahkan diperhatikan Lihat ini motor sampai berendam Boleh lihat Prakiraan cuaca Aku mau kayak cewek-cewek kece gitu ya Biasanya muda sih ya Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Aku juga gak apa-apa Aku juga gak apa-apa kan Gak apa-apa Tete gak apa-apa banget Baiklah Untuk hari ini hari Jumat Tanggal 23 November Di Banda Aceh Siang akan ada hujan Disertai petir Di malam hari hujan akan sedikit berkurang Dan di pagi hari akan sedikit berawan Suhunya antara 22 sampai 30 derajat Celcius Dan kelembaban 65 sampai 95 persen Untuk yang di Denpasar Cerah tapi sedikit berawan Akan diserai oleh hujan ringan di dini hari ya Di Serang Hujan lokal Terus sampai malam hari Dan dini hari akan berawan Hujan lokal Berarti di situ aja hujannya gitu ya Dia gak akan jalan-jalan gitu Oke Di Bengkulu hujannya sedang Disertai nanti berikutnya hujan ringan Dan juga hujan lokal pada dini hari Yogyakarta hujan juga Berikutnya di Diikuti dengan cerah berawan di malam hari Gorontalo hujan sedang Jambi hujan juga Semarang hujan ringan Surabaya Cerah Surabaya Tapi hati-hati di malam hari Akan ada hujan petir Dengan suhu 26 sampai 34 ya Palangkaraya Anda lihat sendirinya banyak banget Yang mesti aku bacain Kalian lihat aja Hah tuh dia Tuh dia Kota kalian yang mana Oke Dilihat Banyak banget kalau aku mesti bacain semuanya Ya silahkan dilihat Banyak banget ya Karena kita ada ribu-ribu pulau Dan ada banyak banget Provinsinya dan kota-kota dan kabupaten dan semuanya Oh my god Oke Cukup Oke baiklah Luar biasa Biasanya kalau di TV-TV lain kan Enggak satu kota-satu kota gitu ya Dia ngeliatin arah angin Ini menis satu kota Atau-daatu capek kayak saya Oke Tips Menjaga kesehatan di musim pancarobang Yang paling penting Kalau lagi hujan badai Angin kencang Jangan keluar rumah Diam aja di rumah Itu tips yang paling manjur Diam di rumah Nah Cukupi air putih Konsumsi air putih yang cukup Jangan sampai kekurangan Terutama di cuaca Yang tidak menentu seperti sekarang Selain mengatasi dahaga ya Air putih juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh Yang kedua Selalu bawa baju hangat dan payung Cuaca tidak menentu Payung yang kecil aja payung lipat Bajunya baju hangat Kalau gak punya baju hangat Pinjem karpetnya tangga Dipakein ke diri sendiri Cuaca lagi panas Bisa aja tiba-tiba hujan lebat Jadi jangan lupa untuk selalu berolahraga juga Di musim pancarobang ini Biasanya kita mudah terserang penyakit Oleh karena itu kita harus cukup bergerak Sehingga tubuh tidak mudah letih Oke Air putih Baju hangat Dan olahraga yang cukup Paham semua? Luar biasa Tiba-tiba sudah ada Olahraga Ini siapa? Ini siapa? Alina Hai sayang Alina Kenalin aku kakak Sarah Lihat Alina sudah pakai jaket Karena sekarang musim hujan Aduh kita ngobrol abis ini Tetap disini Jangan kemana-mana Olahraga 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati